Saya Damari Soai, orang tua dari siswa Reina Tadupe. Saat ini Reina berada di kelas pre-K, Excellent Spirit Christian School. Shalom, saya Inge. Saya orang tua dari anak saya. Kelas purple itu Austin Wijayaang, dan kelas nursery yaitu Aurin Wijayaang. Nama saya Dewi Rahayusuk Mawat III. Anak saya di sini ada empat. Yang pertama itu Angel Adrila Todesolo, kemudian Nada Revas Terinda Livini Todesolo, Cendawi, sama Zaki Safiro Pratama Yahya. Karena ISCS Kupang ini, dia menggunakan kurikulum berbasis internasional, kurikulum internasional berbasis karakter. Tadinya masuk ke ISCS Kupang karena berpikir ini adalah sekolah Kristen yang tentunya punya landasan Kristen, sehingga anak-anak nanti punya dasar iman Kristiani. Selain itu juga punya kemampuan yang excellent. Kenapa saya memilih ISCS Kupang itu? Pertama secara kebetulan, kebetulan anak saya yang Austin itu sekolah di ISCS Kupang itu dari usia dua tahun, dan terhitung sampai sekarang itu berarti empat tahun. Empat tahun sudah dia di sini sekolah. Lalu dilanjutkan oleh adiknya, yaitu Aurin. Awalnya itu secara kebetulan karena untuk bermain-main saja. Tapi makin ke sini, saya lihat perkembangannya luar biasa. Guru-gurunya juga sangat perhatian, mengerti apa yang anak-anak saya mau. Jadi semuanya dari kebetulan itu jadi berkat untuk anak-anak saya. Dari pelajarannya juga bagus, semua komunikasi dengan orang-orang sekitarnya juga bagus. Jadi luar biasa sekali. Perubahannya itu ya sangat besar ya. Dari yang dia memang pertamanya, yang Austin itu yang awalnya dia agak malu itu, dan nggak percaya diri. Tapi setelah masuk di sini, dia ketemu lingkungan di ISCS, dia makin berani untuk tampil, terus hormat sama orang tua. Kalau ditanya selalu jawab dengan sopan, ya kurang lebih seperti itu. Untuk perkembangan Rena setiap bulannya, saya lihat progresnya memang selalu excellent. Bahkan dia mulai berpikir secara kritis, dan juga dia lebih mandiri. Jadi dari perkembangan anak seumur dia, yang tadinya mungkin belum bisa melakukan apa-apa sendiri, Rena mulai bisa untuk melakukan segala sesuatu sendiri di anak seumur dia. Dan bagi saya, itu menurut saya sangat-sangat membanggakan ya. Banyak hal yang Rena bisa lakukan sendiri, bahkan Rena sering ngomong ke saya, Mami, I can do it by myself. Baru kemudian kalau dia tidak bisa, biasanya dia akan bilang, Mami, I need help. Jadi untuk anak-anak seusia Rena, yang baru 4 tahun, dia bisa melakukan banyak hal yang anak-anak seumuran dia belum bisa lakukan. Lebih mandiri, tertata pastinya. Secara sistem ya sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, pengajarnya sudah melakukan perannya dengan baik. Untuk sistem dan juga tenaga pengajar di Excellent Spirit Christian School, menurut saya sangat bagus sekali ya. Jadi pola ajar dan juga kedekatan tenaga pengajar dengan anak-anak itu, selalu membuat anak-anak merindukan sekolah. Rena biasanya bahkan di hari libur selalu bertanya ke saya, Mama, hari ini sekolah tidak? Jadi anak-anak itu selalu bersemangat ke sekolah, karena mereka merasa ada suasana yang mungkin sangat dekat dengan mereka di sekolah. Kalau untuk sistem pengajaran sama sumber daya manusianya, seperti guru-guru itu sudah tidak diragukan lagi terbukti. SCS itu bukan hanya sekolah, tapi juga kayak rumah kedua. Setiap dia berangkat sekolah, itu dia selalu bahagia, pulang pun juga ceria. Itu mungkin karena dari guru-gurunya juga sangat baik, jadi mereka juga nyaman. Dan guru-gurunya juga, untuk pendidikannya juga sangat bagus ya. Harapannya sih mempertahankan yang apa sudah ada sekarang, dan meningkatkan untuk seperti menambahkan ekstra kurikulernya bagi anak-anak, terus seperti menambah fasilitasnya yang belum ada, contohnya kayak indoor playground-nya, supaya anak-anak juga tidak terlalu kepanasan bermain di luar. Excellence Spirit Christian School tetap terus menjadi yang terbaik, mendukung tumbuh kembang anak, sehingga anak-anak ini, mereka tidak hanya punya logika yang bagus, yang excellent, tapi mereka juga punya dasar iman kristiani yang kuat, sehingga mereka punya bekal untuk mereka besar nanti. Jadi antara logika sama spiritualnya itu bisa jalan berdampingan, dan saling melengkapi untuk jadi bekal mereka ketika mereka besar. Harapan saya ISCS tetap menjadi kurikulumnya itu tetap berbasis karakter, dan komunikasi tiga arah, sekolah dengan siswa, kemudian dengan orang tua, itu tetap berjalan dan dipertahankan. selamat menikmati. Selamat menikmati.